What's up basketball fans, welcome back to Time Out Saya langsung tulis di comment section di bawah Kapan terakhir Setapak Jakarta dan Santri Muda Pertamina ketemu di final Lalu di video kali ini gue gak akan ngomongin tentang IBL Final Preview Karena itu minggu depan aja deket-deket hari H Ini gue ingin memberikan pendapat gue aja tentang semifinal IBL Dari pemain, lapangan, dan juga jadwal Jadi yang pertama, big respect to Pacific Central Surabaya Mereka kemarin ini bener-bener berjuang sampai akhir Malah itu kalo jual headcountnya mereka gak cedera Itu mungkin ceritanya bisa sedikit beda tuh Karena mereka kewalahan banget waktu di full court press oleh Setapak Jakarta Padahal mereka leading udah cukup jauh tuh Tapi mereka melakukan beberapa careless turnover Dan akhirnya momentum mereka harus hilang Padahal mereka menurut gue udah melakukan strategi yang cukup jitu Melakukan zone defense yang membuat Setapak kesulitan untuk mencetak poin Tapi sayangnya mereka melakukan beberapa kali turnover yang akhirnya cost the game for them Tapi gue ngefans banget sama pemain asingnya Pacific yaitu Karen Calhoun Kembali itu gue pertama kali nonton dia live Dan dia tuh pembawaannya asik banget asli gue gak bohong Kayak santai di lapangan tapi nembaknya pasti gitu Jadi gue main ngefans banget sama Calhoun setelah dia encetak 34 poin juga di game kedua Main pas gue lagi ke Singapura itu juga Pacific pas mau balik ke Surabaya Ada Karen Calhoun depan gue Pengen minta foto tapi malu-malu gue gak difotuin juga Wah pengen banget foto bareng So hopefully tahun depan balik lagi ke Pacific Caesar biar bisa foto bareng Selain Karen Calhoun jelas ada Weechat Karen Weechat Sono menurut gue mainnya juga cukup bagus untuk Pacific mencetak 13 poin di game kedua Cuma menurut gue main Weechat itu kurang maruk ya mainnya Gue rasa tuh dia main kalo mau lebih maruk bisa nyetak poin lebih banyak sih untuk Pacific Tapi good game untuk Weechat juga Dan yang terakhir kayaknya yang baru lulus dapet sarjana nih kayaknya Anin dia Ini kemarin juga congratulations dulu Anin setelah lulus Ini kemarin juga dia dapet kesempatan banyak banget oleh Pacific Jadi dia bener-bener memanfaatkan banget kesempatannya bermain 36 menit Dia berhasil mencetak 12 poin So ini modal yang bagus banget untuk Anin dia kedepannya So dia bisa aja jadi salah satu pemain kunci Pacific di next season Sekarang kita pindah ke NSH dan Satremode Pertamina Jelas banyak sekali ngomongin tentang Hanky Infani Tapi memang Hanky ini bermain cukup impressive menurut gue di game kedua Apalagi dia tuh berhasil meredam pergerakannya Hardianus Bener-bener ditempel kemarin-bener Kayak perangkok kemarin game kedua tuh Si Hanky sama Hardianus Tapi memang di game ketiga Hardianus mainnya bagus ya 12 poin Tapi game kedua gue harus kasih salut banget kepada Hanky Diberi kepercayaan oleh Coach Cacing cukup lama menitnya kemarin ini Apalagi kemarin dia di regular season setau gue menitnya gak terlalu banyak gitu Jadi dia bener-bener percaya diri dan menjalankan tugasnya dengan baik aja saat dipercaya oleh Coach Cacing So good job Hanky Sekarang kita akan ngomongin tentang pemain yang cedera Ini ada beberapa pemain asing yang cedera ini Baik gak ngerti kenapa Juhan had not ankle dari Pacific Lalu Jamar Sadly Cedera Achilles Ini sangat merugikan banget sih untuk Satria Muda Pertamina Apalagi Jamar Mainnya lagi bagus banget di game pertama kemarin itu kalo kalian liat bloknya juga luar biasa banget Dan dia tuh semangat banget dan dia tuh Di misi untuk back-to-back IBL Championship Jadi sangat disayangkan banget apa yang terjadi dengan Jamar Jadi Jamar God bless you Speed recovery We hope to see you back on the court very soon Walaupun memang biasanya kalo cedera Achilles ini Jangka waktunya recoverynya mungkin sampai setahun sih Bermain basket lagi Tapi kita terus kasih semangat untuk Jamar Agar dia bisa menjalankan rehabnya And then Yang terakhir itu yang cedera adalah Deshawn Wiggins dari NSH Nah Deshawn Wiggins ini Menurut gue harusnya udah jadi MVP foreign import player kemarin ini Jadi kemarin ini yang terpilih adalah Madrius Gibbs No hate to Madrius Gibbs Menurut gue Madrius Gibbs salah satu pemain import terbaik juga di IBL Explosive jelas Mencatat 53 point melawan Plita Jaya Dan juga saatnya wacara mengalahkan Plita Jaya saat itu Jadi sebenernya Madrius Gibbs secara stats memang bagus banget Tapi menurut gue Deshawn Wiggins Dengan rekord tim yang ada di nomor 1 di divisi merah Dan juga triple double dua kali kalau gue gak salah Dan back to back 40 points di Jogja Menurut gue harusnya Deshawn Wiggins yang memenangkan MVP award ini Jadi gue mungkin sangat menyayangkan banget pas tau Madrius Gibbs yang menang Tapi yang paling gue sayangkan lagi adalah cederanya Deshawn Wiggins kemarin ini Deshawn Wiggins itu kemarin melakukan layup tapi momentumnya dia ke depan sehingga dia gak bisa ngeram Sedangkan di kuningan itu gak ada yang namanya escape lane boleh dibilang Susah banget pemain bingung kalau dia gak bisa ngeram itu dia mau ke arah mana agak bingung Karena kita tahu di kuningan itu ada pegangan ya di depannya itu Itu beton kayaknya ya Dan itu sebenernya dikasih bantalan sama IBL Tapi dihajar sama Wiggins itu katanya bantalannya sampai penyok kok gue denger Jadi itu berarti dia momentumnya sangat kencang banget ke depan Dan bahunya cederanya kayaknya cukup parah sehingga dia gak bisa bermain Makanya dia game ketiga gue harapkan Wiggins juga cepat sembuh Tapi ini jelas menjadi PR mungkin untuk IBL Mereview Gorsumantri Walaupun memang gak ada kejadian yang aneh-aneh sebelumnya Tapi ini mungkin untuk tahap atau step prevention agar gak terjadi lagi Karena gue inget ini kejadian udah dua kali Yang pertama itu adalah tahun lalu kalau gue gak salah itu Daniel Wenas gue inget banget Gue sampe ngeri banget liatnya Itu Daniel Wenas palanya kejedot sama Jadi di pegangan penonton itu tuh bawahnya kayak ada tembok juga Daniel Wenas hajar itu palanya untung gak bocor, untung gak geger otak sih waktu itu So I'm glad he came out from that one oke Tapi ini jadi review sendiri apakah lapangan Sumantri ini aman atau gak untuk para pemain Karena kita tau pemain itu butuh escape lane aja sih Dan juga butuh sesuatu yang empuk biasanya kalo emang mereka harus menabrakan diri gitu Sedangkan disitu semuanya beton dan besi dan semen gitu Jadi gue agak ngeri juga main liatnya pas liat The Sean Wiggins gue udah tau sih itu pasti parah banget Karena memang tuh pasti keras banget benturannya Padahal kalo gue liat itu sebenernya Hardianus udah ngelepas loh Hardianus tuh bener-bener gak pegang gak apa Dia bener-bener cuma minggir doang Hardianusnya Itu masih begitu gitu momentumnya si Wiggins gitu Jadi agak ngeri ya Tapi selain itu pun gue mau ngomong Kayaknya IBL harus memikirkan kameramennya mereka gak pake tripod disitu deh Karena bahaya juga kalo pake tripod di pinggir lapangan Di Amerika itu atau di NBA semua kameramen kameranya taruh di bahu Jadi kalo ketabrak yang ketabrak kameramennya gitu Sedangkan kalo ada tripod Kita kan gak pernah tau kapan pemain bisa ngerem atau enggak ya Apalagi kalo kayak pemain Wiggins Karena dia ada di sisi kiri aja Sedangkan kameramainnya di sisi kanan Namanya juga kalo Wiggins di sisi kanan Dia akan nabrak kameramen akan nabrak tripod gitu Itu tripod pun kan besi ya Jadi agak ngeri juga kalo pemain ketabrak gitu Kita gak tau bisa menyebabkan cedera atau enggak Makanya di NBA pun gak boleh ada tripod di lapangan gitu So gue harapkan akan direview juga oleh IBL tentang ini Dan yang terakhir gue mau ngomongin adalah jadwal Jadwal ini Menurut gue sedikit tidak berkeprimanusiaan ya Tiga hari betul-betul bermain Walaupun memang gue tau cost untuk lapangan Cost untuk orang yang bekerja Semuanya mahal memang Tapi kalo ingin basket maju dan juga menjadi industri Dan hal ini kan udah dilakukan tahun lalu ya Sebenernya lebih bagus bermainnya Satu hari break Satu hari main Satu hari break Lalu dua hari bermain betul-betul I think that's much better Karena kita tau game NSH lawan SM itu yang kedua itu Selesai cukup malem Setengah 12 malam Eh sorry setengah 11 malam Itu kan pemain harus ganti baju Belum ketemu wartawan Mungkin baru bisa beres Belum ketemu fans Jadi mungkin baru bisa beres dari lapangan terus setengah 12 Setengah 12 mereka harus makan malam bareng tim Mungkin setengah 1 selesai Mandi-mandi di hotel Jum satuan Istirahat bentar Main Instagram Mungkin setengah 2 tidur Jadi Recovery nya gue bilang gak cukup sih Untuk pemain Bermain 3000 turut Ini keliatan aja sih Menurut gue tadi jump shot nya di game ketiga Walaupun gue gak nonton game ketiga terlalu banyak Gue cuma nonton quarter 3 tadi Keliatan dari jump shot nya Para pemain tuh banyak banget yang short Karena kita tau kakinya tuh udah capek banget Dan defense nya pun juga banyak yang Sedikit lebih lamban Jadi Gue harapkan IBL tahun depan balik lagi ke Seperti tahun lalu System playoff nya Dimana bermain 1 game Break lalu 2 game Beritu-itu Sebenernya gak lebih Lebih baik menurut gue sih Jadwal lebih bersahabat Jadi itu aja sih Review gue tentang IBL semifinal Jadi jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace